Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tirei bambu ya Tirei panda apaan kamar Alias Cina ya guys ya Tiongkok Jadi di satu minggu terakhir itu ada beberapa berita rame Selain persidangannya Pak Syahrul ya Yang bombastis Yang salah satunya viral adalah beritanya Fat Cat Gamer muda asal Cina yang kehilangan nyawa Setelah putus cinta sama pacar virtualnya Dan ya lu pasti pada tau sendiri lah ya Apa yang bikin dia meninggal Tapi dibalik dari cerita ini pun Sebenernya cukup banyak hal yang bisa kita bahas soal dia Karena ternyata kasus ini juga jadi banyak ditunggangi Orang-orang tidak bertanggung jawab Buat kepentingan mereka sendiri Yang bahkan dari yang sama-sama orang Cina Lu bayangin Nah tapi sebelum sampai kesana Gue bakal tetep bahas dulu kronologi kejadian si Fat Cat ini Kali-kali aja lu pada banyak yang belum tau Kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya sendiri Setelah patah hati Yang beritanya udah kesebar ke seluruh Asia Jadi berita ini kan cukup tersebar luas Di Indonesia sekitar 3-4 hari kebelakang Dan gak banyak yang ngasih tau kalau peristiwa ini tuh Sebenernya udah kejadian di bulan April lalu Yang tepatnya pas 1 bulan lalu Di tanggal 11 April 2024 Oke disini kita harus tau dulu nih Siapa sebenernya si Fat Cat ya Jadi Fat Cat ini adalah pemuda Kelahiran 2003 Asal Cina Dan nama Fat Cat ini juga jelas Bukan nama asli dia Karena Fat Cat itu cuma sekedar nickname Itu nickname-nya tuh nickname in-game Yang kalau di bahasa Mandarin itu Dibacanya Pang Mau Dan untuk nama aslinya sendiri Setelah gue cari-cari Namanya itu adalah Liu Che Nah jadi si Liu Che yang gue sebut aja Pang Mau ini Itu emang jago banget main game Dan game yang dia mainin itu Punya judul Honor of Kings Jadi gamenya itu game MOBA di handphone Yang kurang lebih sama kayak Mobile Legends gitu lah Nah dari game itu Seperti kebanyakan kita yang main game online Si Pang Mau ini juga sempet kenalan Sama temen in-game mereka Atau in-gamenya dia tuh di tahun 2021 Dan kebetulan di kasusnya Doi Temen in-gamenya ini adalah perempuan Dan seperti beberapa gamer Kebanyakan Pasti ada dong Yang pengen kenalan-kenalan Dan jadi deket dari temen-temen nge-game Karena kan kalau kita lihat Di berita-berita juga banyak tuh Yang kenalan dari game online Dan akhirnya bahkan bisa pacaran Atau bahkan sampai menikah Musreng bareng di pelaminan Makanya hal ini dilakukan juga Sama si Pang Mau Ke si cewek yang satu ini Yang kemudian diketahui Nama aslinya itu adalah Tancu Usianya itu 6 tahun lebih tua Daripada si Pang Mau Nah dari tahun 2021 itu Mereka kan mulai kenal Dan akhirnya bisa deket Dan setelah deket Akhirnya mereka pacaran tuh Si Pang Mau sama si Tancu Dan di 2021 Sebenernya si Pang Mau itu Udah punya cukup banyak duit lah Di usianya yang masih Sekitar 18 tahun Karena memang Di saat itu Di umur segitu Dia udah bisa ngasalin duit sendiri Dari jadi joki Honor of Kings Dan karena jago Ya jadi banyak juga yang Ngejoki-ngejoki ke dia gitu ya Jadi dia dapet duit banyak banget Dan di masa-masa dia jadi joki Yang waktu tempatnya itu Tidak diberitakan kapan gitu Dia jadi joki Si Pang Mau ini Juga udah deket Sama si cewek Tancu tadi Dan udah tuker-tukeran kontak Chat-chatan Sampai akhirnya jadi pacar Yang ternyata Sungguh dermawan Karena doi demen transfer duit Ke si Tancu ini Terus dengan hubungannya yang Via online dan LDR ini Akhirnya si Pang Mau ini Juga disuruh buat pindah Ke daerah si cewek Karena ternyata si Pang Mau ini Tinggalnya di daerah Hunan Sedangkan si cewek itu Tinggal di daerah Chongqing Jadi jaraknya sekitar Sembilaratusan kilometer Dan kalau naik mobil itu Sekitar 12 jaman ya Makanya si Pang Mau ini Diminta buat pindah ke Chongqing Buat bisa tinggal bareng Eh tapi waktu dia Sampai di Chongqing Si Pang Mau ini malah disuruh Buat nyewa kosan sendiri Dan ya kurang lebih Sama aja kayak LDR Terus pertanyaannya kan Kenapa bisa sama kayak LDR Kan udah tinggal nih Di satu daerah yang sama Dan kalau mau cabut malam minggu Kan sebenernya harusnya gampang Tapi ternyata belum tentu gitu ya Karena ternyata dari berita yang beredar Mereka tuh selama 2 tahun Cuma pernah ketemu 2 kali doang Kayak tahun baru ya Maksud gue ya Dan ternyata Si Tancu ini juga demen banget Mintain duit gitu Dan di sisi lain Si Pang Mau ini juga Demen banget ngasih-ngasih duit Sama hadiah mahal Ke cewek ini Padahal kalau kita lihat Kondisi hidupnya si Pang Mau Sebenernya do itu Menghidupi rutinitas Yang sama sekali Tidak layak coy Karena kalau lu lihat Kenomenal uang yang dikirim Di dalam 2 tahun itu Si Pang Mau ini udah ngirim Total 510 ribu yuan Atau sekitar 1,1 miliar rupiah Dan itu pun belum sama Kado-kado yang dia kasih ke si cewek Dari waktu ke waktu Karena dari duit sebanyak itu Ya si cewek ini juga sempet minta Dimodalin buat bikin Toko bunga Goblok banget Menurut gue ya Minta modal ke anak 21 tahun Gak adek Om-om yang mau meluh gitu Sedangkan hidup si Pang Mau ini Itu juga gak keurus sama sekali Kayak contohnya itu Ternyata kos-kosan dia itu Murah banget Dan WC-nya di luar ya Luar negeri Itu juga maksudnya ya Udah gitu Ternyata kerjaan dia sebagai Joki game juga udah mulai terancam Karena update kebijakan gamenya Yang makin diperketat Dan akhirnya dia itu cuma bisa jadi Temen yang ngegendong Timnya dengan bayaran lebih rendah Jadi lu lihat sendiri nih Gue coba jelasin Hitungan kasarnya lah Dari informasi yang gue lihat Di portal-portal Berita Hongkong dan Cina Jadi dia itu kan dibayar 20 yuan per satu game Yang dia mainin Dan dari situ kita coba asumsikan Kalau dia ini main ekstrim banget lah ya Sekitar 25 game per hari misalnya Dan dari situ aja kita bisa lihat Kalau dalam 3 tahun Dia itu bisa ngumpulin sekitar 547 ribu yuan Secara kotor Belum bayar rumah Belum bayar makan dan lain-lain Makanya dari hitungan kasar itu Kita bisa tahu Kalau ini orang tuh sebenarnya Duitnya gak yang banyak banget Sampai bisa bagi-bagi duit ke cewek gitu Dan bahkan kalau Secara kasar gitu aja Sebenarnya kita bisa lihat Kalau 93% Total uang yang dia cari Secara gila-gilaan Selama 3 tahun Itu sebenarnya Dikasih semua ke ceweknya Secara cuma-cuma 1,1 miliar rupiah Lo bayangin Dikasih ke cewek Padahal kan bisa beli Apartemen di Mekarta Yang padahal nih Cewek juga Dia cuma ketemuin 2 kali Dalam 2 tahun Kalau gue pasti Gue akan cari rumahnya Dan gue akan Tabrak rumahnya ya Pakai tronton Nah Dengan semua kegilaan itu juga Sebenarnya ada yang lebih sakit lagi Dari Walaupun seluruh income Yang dia kasih itu ya Yaitu dari sisi budget Makanan dia setiap hari Ini yang justru paling ironi Dibanding semuanya Karena dia itu Ngeluarin banyak banget Buat ceweknya Udah gitu Dia juga harus bayar kos-kosan sendiri Akhirnya dia itu Motong AP Motong budget Belanja baju Dan juga belanja makan Karena selama tinggal di Congcing Dia itu Budget makanannya itu Cuma sekitar 10 yuan per hari Alias 20 ribu rupiah Yang kalau lo makan di warteg Daerah rumah gue aja 20 ribu Cuma dapet nasi Usus kentang mustopah Atau teh manis Atau sisa 3 ribu Paling lo jajanin pisang sebiji Itu pisangnya juga diumpetin Di bawah piring Iya kan Makanya gila banget ya Kalau ternyata ini anak tuh Cuma makan sehari sekali Lu bayang Makanannya juga rice ball Rice ball doang Dan ya Cuma sekali Jack masalahnya Sedangkan Nickname Pang Mau ini Atau Fat Cat Yang dia bikin itu Bukan cuma sekedar Nama in game doang Karena dia itu Beneran tinggi Gede dan beratnya itu Sekitar 120 kilogram Jadi menggambarkan dirinya sendiri Dan sayangnya Makannya gak ada sekarang Sampai akhirnya Memang hubungan mereka itu Kandas begitu aja Di awal April kemarin Setelah di bulan Maretnya itu Kabarnya Dia abis ngerahin ulang tahunnya Si cewek Belihin iPhone 15 Ngasih kado lain Dan abis dari situ Katanya dia jadi seorang yang Emosional Dan suka ngelakuin kekerasan Ke si cewek ini Dan akhirnya Putus Katanya Dan yang paling pecah itu Yang terjadi setelah Mereka berdua putus cinta Karena di sisi si Pang Mau Dia itu mau balikan lagi Sampai ngirimin duit Sebesar 66 ribu yuan Atau sekitar 140 juta lebih Dan dia juga beli 780 bunga Buat memperingati Kalau mereka itu Udah bareng-bareng Semenjak pacaran Selama 780 hari Tapi dari situ pun Si cewek udah Tidak peduli Dan cabut begitu aja Sampai akhirnya Di tanggal 11 April 2024 Dia itu lompat Di jembatan Sungai Yangce Dan jasadnya ditemukan 12 hari Setelah dia menghilang Makanya akhirnya Ini berita Baru rame Di beberapa hari Kebelakang Karena ya kakak Dari si Pang Mau ini Nge-live di akun Sesmetnya Dan dia itu Ngejelasin satu persatu Kegoblokan Hubungan adeknya Sama si Tanju Dari mulai Ngasih total 510 ribu yuan Udah gitu katanya Dia juga ternyata Gak suka sama Penampilan fisik Si Pang Mau yang gendut Dan katanya Si Tanju ini juga kesel Karena gak dikasih Dukungan emosional Selama mereka Pacaran Ya maksud gue 510 ribu itu Kan juga Apa Kurang emosional apa Gitu kan Dan di livestream kakaknya Itu juga disebutin Kalau ternyata Si Pang Mau ini Baru tau Kalau si Tanju itu Udah punya pasangan Yang di beberapa berita Juga dibilang Kalau dia bahkan Katanya sudah menikah Makanya kemungkinan besar Penyebab dia lompat Dari jembatan itu Karena fakta-fakta Bahwa ceweknya itu Ternyata Selingkuh sama dia Gitu Cuman pengen duitnya doang Bahkan setelah Jasadnya ditemukan juga Beratnya itu Cuman 96 kilogram Jadi selama dia Di Congcing itu Beratnya berkurang Sekitar 24 kilo Udah gitu Dia juga sempat bilang Kalau dia itu Udah stress banget Gak bisa beli MACD Dan pas dia bilang gitu Ke si Tanju Dia malah disuruh beli sendiri Dan pas dia minta Beliin kopi Karena udah gak punya duit lagi Si Tanju ini malah bilang Lu tuh harus bekerja Lebih keras lagi Emang cewek kayak gini Harusnya diledakin Maksud gue ya Kan geneng ya Orang Duit yang ada di rekening dia aja Udah banyak banget Yang dikasih Dari si Pang Mau gitu Kenapa yang gak lu beliin aja gitu Kan itu duitnya Pang Mau juga Sebenernya Padahal kalau kita lihat Ke harga MACD Yang ada di Cina ya Harganya itu sebenernya Tidak beda-beda banget Sama yang di Indonesia Dan kalau kita lihat Ke duit yang udah dikasih Ke si Tanju Harusnya kan itu Jajanan reme doang gitu Orang cuma 30 ribuan Tapi bisa sampe Kok orang harus ngemis-ngemis Kayak gitu Kan berarti ini orang Bener-bener gak dapet apa-apa gitu Dari kerja keras dia Selama belasan jam Setiap harinya gitu Minta beliin MACD Ma ceweknya gak dikasih Lu bayangin Makanya dari Sejak kasus ini viral Ke penjuru Asia Bahkan sampai ke Indonesia Si ceweknya itu Akhirnya bikin video Permintaan maaf Yang dia itu bilang Kalau selama ini itu Dia beneran cinta Tidak selingkuh Dan katanya Dia juga mutusin si Pang Mau Karena dia itu emosional Dan suka melakukan kekerasan Dan katanya Dia juga mau ngetes Kalau si Pang Mau itu Beneran cinta atau enggak Sama dia Ya maksud gue mah Kalau emang beneran cinta Ya duitnya balikin dong Ya kan Maksud gue kenapa jadi toko bunga Ya kan Atau seenggaknya Bunga yang dia kasih dari toko Bunga dia sendiri Juga diterima lah Maksud gue ya Karena itu belinya di toko sendiri Kan goblok banget ya Maksud gue ya Tapi sekali lagi kan ya Yang tahu kebenarannya Cuma mereka berdua Sama Tuhan tentunya yang tahu Siapa yang bisa salah beneran Dan mana yang bener Tapi kan Ya kalau melakukan kekerasan Sebenernya dia ketemu juga Cuma dua kali ya Maksud gue ya Memberat nih orang ya Tapi memang dari situ juga Si cewek ini Dirujak abis tentunya Sama netizen Cina Yang nontonin Karena lu lihat sendiri nih Masa mantan pacar lu Yang udah lu porotin Meninggal bunuh diri Udah gitu lu Klarifikasi Minta maaf Itu pake hot pants ya Pake baju ketat Terus pake filter Jadi tetap memikirkan Diri sendiri Makanya akhirnya nih Orang juga bikin ulang Permintaan maafnya Dengan pakaian yang lebih tertutup Ya Pake spray jadi Dan tanpa makeup juga ya Walaupun kalau lu nonton Ya tetap agak gimana juga Sebenernya videonya agak artificial Dari kejadian ini juga Memang banyak hal tolol Yang terjadi dengan Atas nama si Pang Mau ini Karena contohnya itu ada Dari McD Vietnam Yang bikin menu tolol Di outlet mereka Dengan headline Kalau gak suka sayur Makan ayam aja Sama keju barbecue Yang dimana headline itu Juga referensinya Dari pesan terakhir si Pang Mau Sebelum meninggal di sosmed Yang memang dia bilang Gue udah gak mau makan sayur lagi Gue maunya makan McD Makanya hal ini Akhirnya bikin McD Vietnam Dirujak netizen juga Karena terkesan berdarah dingin Dan tidak beradab Orang ini masalah serius Malah dijadikan kempen Kan lumayan gila ya Udah gitu gak sampai di Vietnam doang Di Chinanya sendiri Juga ada kejadian tolol lagi Karena kan di daerah Chongqing itu Warga disana pada berduka Dan naruh bunga Sama makanan-makanan fast food Buat mengenang si Pang Mau ini Nah tapi yang tolol adalah Ada banyak banget outlet fast food Yang tipu-tipu alias licik Karena mereka tuh pada ngasih makanan Atau minuman yang kosong Atau isinya tuh dikurangin Kayak misalnya ada yang naruh Bobati buat mengenang si Pang Mau Eh itu Bobati Isinya malah air putih doang Terus bungkusan-bungkusan burger Itu juga pas dibuka Gak ada isinya Cuman packaging doang Kan gendeng ya Orang lagi pada berduka Ini malah nyari cuan Dari kelengahan orang-orang Yang lagi sedih Makanya akhirnya outlet-out-out fast food ini Yang ada disana itu Pada minta maaf semua Di sosmed Weibo Ada yang mau refund 10 kali lipat Dari apa yang dibeli Dan bahkan ada juga Yang sampai tutup cabang Karena merasa bersalah katanya Ini kan karena konsepnya delivery ya Jadi kurir ya tuh Yang naruhin di jembatan gitu Jadi bisa ditipu-tipu Nah tapi kalau kita balik lagi Ke si Tan Chu Dan kakaknya si Pang Mau Yang udah bersuara Sebenernya kasus ini Juga bisa dibawa Ke jalur hukum Walaupun memang agak sulit Secara pembuktian Karena kan di Cina itu Kalau ngirim uang Yang sifatnya gift Sebenernya itu agak susah Buat diminta balik Tapi di sisi lain Kalau giftnya itu Terus-terusan Tanpa event yang jelas Kayak ulang tahun Atau perayaan sesuatu Nah itu bisa diusut tuh Ke pengadilan Kalau memang Bar booknya cukup Apalagi di kasusnya Si Pang Mau ini Mereka kan gak tinggal Bareng di satu rumah Jadi transferan-transferannya itu Gak bisa dianggap Sebagai pengeluaran rumah tangga mereka Apalagi kalau akhirnya Duitnya dibawa Tapi doi malah kawin Sama cowok lain gitu Jadi bisa dibawa ke penipuan juga jatuhnya Scam Catfishing lah Walaupun ya Kalau kita merujuk ke kata-kata Pengacara di salah satu law firm Di sana Katanya agak gak realistis Kalau mau semua uangnya Si Pang Mau itu balik Apalagi kalau lamanya Udah lebih dari satu tahun Sejak transfer Dan jelas Pihak yang bisa ngusut ini Secara perdata ke pengadilan Ya keluarganya Si Pang Mau Oh iya Dan ada satu isu lagi Kalau katanya si ceweknya ini Juga katanya Lesbian ya Tapi belum terconfirm juga Ini beritanya bener atau enggak Kayaknya bener atau enggak Sekarang udah gak terlalu penting Buat ceweknya ini Ini pasti udah disikat pasti Mungkin kalian yang pada ngerti Bahasa Mandarin Dan ngikutin berita ini Dari portal yang bahasa Mandarin Boleh di crosscheck Dan diralat kata-kata gue Kalau misalnya ada salah Karena gue juga pakai Google Translate ya Jadi mungkin aja ada Mistranslation Jadi mungkin Bisa kasih gue Pencerahan Kalau misalnya Banyak fakta-fakta di atas Yang mungkin agak Apa ini Lost ini ya Gitu ya So itulah di kisah cinta Semoga kita tidak ada yang goblok Ya ini 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 berlaku kepada Para wanita dan juga Para laki-lakinya Jadi kalau wanita Juga ada yang diperotin Juga harus bertobat juga lakinya Kalau lakinya diperotin Wanitanya juga harus Bertobat dan begitu juga sebaliknya Jadi ini tidak menyerang Gender khusus Tapi memang Kebetulan si Tancu ini Memang kampret aja menurut gue Cuman bisa merotin orang Dan Ya sialnya adalah Lakinya 21 tahun men Tentu saja Belum kaya-kaya banget dong Ya kan Karena kalau langsung kaya Biasanya kan nipu pasti ya So itulah dia Kalau kalian punya pendapat Atau kalian mungkin pernah mengalami ya Pacar kalian pernah Morotin kalian Boleh dikomentar Tulis namanya Jadikan manifestasi Biar nanti dia Kena bala ya Di masa mendatang Terima kasih semuanya sudah nonton Sampai akhir Sampai jumpa Di Bikini-bikini selanjutnya I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I know it will But like Atau kalian Sampai jumpa ivi